Hai kali ini aku bikin amplop lebaran lagi dari kertas origami atau kertas lipat dan kali ini ya tanpa digunting dan juga tanpa dilapasai untuk cara dan juga bahannya kita simak videonya ini kita siapkan terlebih dahulu ada kertas origami ukuran 20x20 kemudian kita lipat siutiga seperti yang ada di video kemudian kita lipat lagi membentuk si ketiga untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan videonya ya untuk cara membuat amplop lebaran kali ini selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah selesai ya teman-teman kita tinggal menambahkan uangnya di dalam mal seperti ini jadi ini gak perlu digunting ataupun di elim lagi ya nah sekarang kita bisa tambahkan sedikit aksesoris di depannya ini aku menggunakan kertas warna coklat sepertinya ada di video selalu ini nah kita tinggal tempel di bagian tengah ini agar tutup dari amplopnya itu tidak buka ya jadi ada pengaitnya seperti ini seperti ini ya seperti ini ya kemudian kita bisa tambahkan lagi dari pita ini aku menggunakan pita dari benang tali rami ya nah ini amplop lebaran ya kita bikinnya tanpa digunting dan juga tanpa dilen praktis dan lebih mudah dibikin ya semoga kalian bisa memahami videoku kali ini ya dan semoga videoku kali ini juga bermanfaat buat kalian dan terima kasih yang sudah nonton dan sudah subscribe dan jangan lupa tonton terus videoku dan sampai ketemu lagi di video kreasi Aishwa selanjutnya